Halo sahabat laptopers, kali ini ada Toshiba L645, kode mempunyai TE2, repisi app, dan rusaknya seperti ini, saya akan pasang adaptor coba saya switch ya, ya, dia hidup, tapi tidak sampai tampil ya, langsung mati, kadang bisa hidup, tapi tak bisa tampil ya, nah dia hidup, mati lagi ya, ini kadang bisa hidup agak lama ya, tapi laptop tidak bisa tampil, dan ini di awal sudah saya flash BIOS, tapi hasilnya tetap nihil, tetap tidak bisa tampil ya, padahal sudah saya flash itu BIOS EC sama BIOS main ya, jadi ini rekodnya termasuk lanjutan, karena video yang pertama itu gagal oke, langkah selanjutnya saya akan lakukan pengecekan ya, jadi sekarang saya tidak mau takatik BIOS lagi ya, karena BIOSnya sudah ORI, jadi saya akan mencari IC yang sekiranya bermasalah ya dan sepertinya penyakit seperti ini, itu kerusakan pada soknya yang di jalur halus ya, bisa 1 pol dan 1,8 pol, maupun yang 3 pol, jadi langkah pertama, saya lakukan pengukuran tegangan inti dulu ya, yaitu tegangan 19 pol, oke, langsung saya ukur di IC power ya, power pack utama yaitu PQ24 kita cek jalur input dulu, nanti saya geser dulu ya ini ya, di IC power, di PQ24, nah ini input 19 pol, itu gate nya ya, itu output nya, output, dan ini ke charging nya, charging, dan di jalur ini, dia ada tegangan untuk PIN charge ya, yaitu 12 pol, dan selanjutnya saya akan cek di bagian always, yaitu, ini kalau tak salah 3 pol, ya ini 3 pol, dan sebelah 5 pol, 5 pol aman, dia naik turun tapi tidak sampai turun 1 pol ya, 5,14, 5,13 gitu ya, ini tegangan normal, di 3 sama 5, oke, saya balik, saya akan langsung cek di tegangan, tegangan 3 pol, atau tegangan yang setelah ON, yaitu 1 pol, bisa 1,8 pol ya, dan saya tes lagi pada, ini, switching, di atau tonggol power nya, di sini harus 3 pol, 3 pol, iya, 3,3 pol, iya, 3,3 pol, itu di switch normal, jadi bisa switch, tapi on nya tidak bisa lama, oke, lanjut lagi, pengecekan ya, harus teliti ini kerusakan kemungkinan ada drop di 3 pol 1 pol dan 1,8 pol dan perhatikan pada IC pad yang kecil sama kapasitor cek satu persatu pengecekan seperti ini itu makan waktu karena tegangan halus ini ini sepertinya ada IC pad ini IC pad 3 pol dan bekasnya sudah di cek dia pasangnya agak miring dan ada ada plug ya di cek juga ini teman-teman di Q38 Q39 berarti di jalur ini adalah jalur LDPS ya betul teman-teman ini jalur LDPS yaitu Q38 Coba di switch lagi ya cari 3 pol ini saya test 3 pol disini seharusnya apabila sudah on dan kipas bisa mutar ya itu tegangan harus hadir 3 pol disini 3 pol ya betul ini 3 pol dan di outputnya ya langsung mati switch lagi ya coba mati lagi ya ini 3 pol masih ada tetapi di outputnya tidak keluar ya ya ini tidak keluar apabila tidak keluar 3 pol itu laptop tidak bisa display dan di Q38 atau 39 itu harus ada tegangan 3 ya ini 3 pol 3 pol nah oke saya akan coba ganti dulu yang IC untuk 3 pol data ya oke sudah terlepas dan saya sudah menyiapkan penggantinya ini harus sama persis teman-teman dan versi ini PQ atau Q ya itu MOSFET bukan dioda kalau dioda itu tandanya D wah lepas oke miring sedikit oke sudah pas dan kenapa saya langsung menuju ke sini tadi ya pengukurannya karena saya nampak sudah ada plug jadi lebih cepat analisanya jadi langsung saya cek kemungkinan kalau tidak ada plug agak lama karena tidak ada tanda-tanda oke saya tunggu dingin dulu nanti barulah saya cek tegang yang lain oke jangan fokuskan pengukuran di jalur ini ya di jalur ldps nanti setelah bersih baru saya ukur di bawahnya karena jalur ini tembus ke panel ya teman-teman ke panel lgd jadi sebelum ukur yang bawah jadi saya tes lagi apakah masih ada tanda-tanda shot atau gimana tanda-tanda ya ini tiga pol ya tonton oke tiga pol muncul tiga pol hadil tiga pol di kaki sebelah tegangan ini dia di switch baru tampil ya baru hadir ya teman-teman jadi tes switch baru dia hadir tiga pol ya ini tegangan tiga belas kemanam ya keluarnya tiga pol tiga pol oke saya lanjut pengecekan yang lain ya berarti IC-nya yang ini tidak ada rusak dan itu tiga pol muncul setelah dipasang kabel plexi oke lanjut ke pengukuran yang didekat panel ya disini yaitu dan disini ada R8 R8 ya nah ini resistor nya sepertinya sudah merusak ini sepertinya dia tidak hitam lagi sepertinya sudah ada rada gosong ya kalau yang seperti ini normal yang warna hitam ya seperti ini masih normal masih agak mengkilat oke saya lanjut lagi dan yang kedua saya akan langsung menggantinya mengganti air resistor nya jadi saya cari dulu hukum oke videonya tadi saya potong sebentar karena mencari resistor untuk R8 yaitu 1K jadi saya ukur dulu sebelum masang ya tidak ada bit ini jalur 19V untuk back leg ya yang aman dan tadi sudah saya lepas ya tidak ada short ground dan cuma rusak pada kapasitor yang C7 sama resistor yang R8 mudah mudahan saya ukur lagi di R8 ini tidak ada short tidak ada short aman ini jalur ke back leg 19V dan resistor R7 aman oke selanjutnya saya akan mengganti dulu R8 dan C ini R8 dan ini C7 R8 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 selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya saya akan lakukan pengetesan apakah bisa hidup dan tampil oke langsung saya tes oke ini sudah saya speak jadi ini tinggal tunggu tampil apakah tampil agak lama tampilnya ya kita tunggu lagi ya oke laptop akhirnya hidup dan tampil terima kasih selamat menikmati